Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya artinya karena kelasnya kemarin Batal hari ini baru saya akan Sampaikan jadi Data yang saya Berikan sebagai Belahan praktikum itu adalah Data yang akan Kita gunakan untuk apa Yang saya mau kenalkan hari ini Oke so Saya ingin lihat kesiapan Anda Ya kalau data sudah Diambil Maka 5 menit ke depan Ya saya ingatkan lagi jangan ulangi Kejadian minggu lalu sampai kelas kita Batal ya 5 menit ke depan saya beri waktu Anda Sama dengan pertemuan-pertemuan Sebelumnya dari Data yang sudah Anda miliki Sekarang yang sudah Anda download Harusnya itu Kira-kira bisa dijadikan Grafik Visualisasi seperti apa Oke Silahkan di Pelajari datanya Kemudian Buatkan Satu saja chart Ya Dari data itu Lalu dikirim ke Email saya Sambil Anda kerjakan Sambil saya tuliskan Apa Sambil saya tuliskan Subject email ya Oke 5 menit dari Sekarang Silahkan 5 menit termasuk kirim ya Sambil saya tuliskan Oke Subject email sudah saya tulis di chat Jadi Begitu selesai Langsung kirim email Screenshot ya Screenshot Yang dikirim screenshotnya Gak perlu Excelnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitu selesai Begitu selesai Begitu selesai Terima kasih. 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 American History... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah data text, perhatikan data text, ciri-cirinya data text. Ada yang tahu apa cirinya data text? Kenapa ini data text? Kenapa yakin bahwa ini data text? Belum terkonversikan number, bukan itu Sinti. Dengan melihat ini kita langsung bisa bilang, ini data text. Tunggu, itu di saya hilang titiknya ya. Ada spasinya Pak? Iya, pakai spasi. Ya, satu, cirinya data text itu rata kiri. Lihat. Ya, kalau kalian di Excel ya, atau barangkali di semua aplikasi spreadsheet, ya. Kalau dia number, itu by default, itu pasti rata kanan. Ya, itu pasti rata kanan. Kecuali kalau sudah di format. Ya, nah ini rata kiri, berarti dia bukan number. Kedua, ini ada spasi, betul. Tadi saya zoom, karena saya, jangan-jangan saya tidak lihat titik. Ya, ternyata memang tidak ada titiknya. Jadi, ini memang kalau ini langsung dijadikan grafik ya, nggak ada data, karena itu bukan angka. Ya, itu text. Nah, ini adalah pengalaman buat Anda, pelajaran buat Anda, bahwa perhatikan datanya, ya. Sebelum kita melakukan proses terhadap data, maka kita harus melakukan terlebih dahulu apa yang disebut dengan pre-proses. Pre-proses itu adalah pembersihan data. Pembersihan data. Jangan sampai data kita itu mengandung data yang sebenarnya akan merusak. Data yang tidak valid, data yang termasuk data tidak valid, data kembar, data blank, ya. Itu harus kita periksa dulu. Jadi, jangan tahu-tahu, tak, langsung bikin grafik, gitu. Ya, Pak, lima menit waktunya cukup. Oke? Nah, perhatikan. Ini adalah data text. Jadi, nggak bisa serta-merta, kita jadikan itu sebagai data untuk chart. Maka, kita harus melakukan pre-proses dulu, pembersihan data dulu. Ya? Nah, lihat. Ini sebenarnya kalau kita lihat data source-nya, data aslinya, ini adalah 2.409,11 gigawatt. Ya? Berarti kalau 2.409 itu berarti 2 terawatt. Ya? Ini gigawatt. 2.000 gigawatt. Lihat. Ya, saya nggak tahu kenapa orang BPS, ya. Sekali lagi, sumber data kita adalah BPS. Ya, di sini kalian bisa dapat, oh ya, saya jelasin dulu. Ya, kita bisa dapat berbagai data tentang Indonesia di BPS. Ya, Badan Pusat Statistik. Kalau dulu kita ngambil data, di BPS itu mesti pakai surat izin, terus janji, apa, tunggu ada persetujuan, kapan kita boleh ke sana. Terus kalau ke sana, kita mesti bongkar sendiri perpustakaan mereka, cari data yang kita butuhkan. Sekarang udah enak banget. Tinggal masuk ke BPS Go ID, lalu kita bisa cari data apa yang kita butuhkan. Ya? Ini ada banyak sekali kategori, tergantung kita butuhnya sektor mana. Ya, kemudian BPS itu biasanya karena data yang mereka kumpulkan itu setahun, ya. Setelah setahun ada proses pengolahan sampai kemudian siap untuk dipublikasi. Jadi, biasanya data di BPS itu ketinggalannya, saya enggak tahu, mudah-mudahan ada perbaikan, ada pembenahan dari sisi karena sudah didukung oleh teknologi, apalagi sudah online. Mudah-mudahan ada perbaikan, tapi dulu itu BPS itu datanya setahun terakhir. Ya, BPS itu datanya, sorry, ya, biasanya ketinggalan setahun. Jadi, kalau sekarang 2021, itu baru ada data 2019. Karena yang 2020 barangkali belum selesai diolah. Gitu. Ya, tapi barangkali kalau sekarang sudah lebih baik, ya. Barangkali kita bisa dapat data sekarang Juni, mungkin kita sudah bisa dapat data tahun 2020. Tapi, kebetulan contoh data yang kita pakai adalah 2017-2019. Kemudian, data BPS itu biasanya data Indonesia, lalu kemudian terdistribusi, ya, terdistribusi berdasarkan provinsi. Nah, ini yang perlu kita garis bawah sekarang. Ya, hari ini. Sebentar, kita kembali dulu ke data kita. Tadi, di sini 2.400, 2.500, 2.700. Ya, nah, data kita ternyata ini berubah menjadi teks. Ya, tau? Perhatikan sebelum kita melakukan pengolahan, kita mesti pastikan dulu bahwa ini adalah valid untuk kita proses. Jadi, kita mesti melakukan preproses. Preproses itu pembersihan. Ya, pembersihan data error, data blank, data kembar, dan sebagainya. Nah, termasuk ini. Ini termasuk data yang tidak sah, tidak valid. Ya, kan? Karena dia adalah data non-numeric. Yang bisa jadi chart, kan, numeric. Ya, kalau non-numeric, ya, paling jadi label. Ya, itu. So, bagaimana caranya kita preproses ini? Bagaimana kita merubahnya jadi format yang baku? Ya, nah, ada satu masalah karena harusnya di sini pakai pemisah ribuan. Ya, jadi saya pakai cara begini dulu. Ya, saya pakai cara begini dulu. Saya blok semua angkanya. Ya, saya blok semua angkanya. Terus, saya find and replace. Ya, find and replace yang ada spasinya. Saya ketik spasi di sini, ya. Saya ketik spasi di sini. Saya ganti dengan titik. Eh, sorry. Saya ganti dengan koma. Ya, kenapa saya pakai koma? Perlu kalian pahami juga, perhatikan international setting. Ya, sorry. Regional setting dari komputer Anda. Ya, karena itu diatur di sistem operasi. Ya, jadi regional settingnya diatur di Windows-nya. Regional settingnya, kalau dia sudah Indonesia, berarti pemisah ribuannya pakai titik. Ya, nah, sementara regional setting di komputer saya, itu pemisah ribuannya, dia masih belum, saya belum setting ke format Indonesia. Jadi, pemisah ribuannya masih pakai koma. Oke? Ya, kalau gitu saya harus mengganti dulu. Jadi, bukan spasi. Ya, bukan spasi. Jadi, saya cari dulu koma untuk saya ganti dengan titik. Ya, karena kalau saya ganti semua spasi dengan koma, nanti pas giliran saya mau ganti koma dengan titik, nanti semuanya jadi titik. Ya, jadi saya ganti dulu, yang koma ini saya harus ubah jadi titik. Ya, yang koma saya harus ubah jadi titik, jadi koma saya ganti dengan titik. Tapi jangan lupa, pilih dulu semua angkanya ya. Lalu, replace all. Nah, lihat. Oke? Ya, perhatikan di sini bahwa beberapa data itu sudah menjadi numerik. Ya, beberapa data sudah jadi numerik. Kenapa? Excel menerima tanda titik sebagai koma desimal. Dan ini tidak sampai seribu. Tidak pakai pemisah ribuan. Jadi, ini langsung dibaca sebagai data numerik. Kemudian, datanya juga ternyata pemisah ribuannya pakai spasi. Kalau gitu, kita ganti. Saya ganti ini, saya ketik spasi. Ya, saya ketik spasi. Untuk saya ganti dengan koma. Sekali lagi, sesuaikan dengan regional setting Anda. Ya, kalau regional setting Anda adalah titik. Ya, sorry. Indonesia. Berarti koma diganti titik. Kemudian, eh, sorry. Koma tetap koma, jadi Anda cuma mengganti ini. Spasi menjadi titik. Tapi kalau saya, spasi menjadi koma. Ya, Anda tidak perlu langkah yang pertama tadi, tidak perlu mengganti koma. Kalau Indonesia. Ya, karena koma desimalnya sudah cocok. Tapi, yang saya ganti adalah pemisah ribuan di sini. Spasi saya ganti jadi koma. Kalau regional setting Anda Indonesia, spasi jadi titik. Paham ya? Oke. Saya refresh all. Kenapa dia? Dia tidak kenal spasi. Ada apa sih itu? Tunggu, saya tutup dulu ya. Dia tidak anggap ini spasi rupanya. Saya ambilnya begini ya, saya ambil begini. Copy. Jadi, yang ruang kosong di antara tadi, ya di antara 2.400 tadi, saya ambil, saya copy. Control C. Tidak tahu dia, tidak anggap itu koma. Lalu, saya pilih ulang datanya. kemudian saya replace all. Find and replace. Control H. S. Replace all. Oke. Selesai. Ini data numerik atau bukan? Ya. Ya. Lihat sekarang ini sudah data numerik. Sekali lagi saya ingatkan, saya punya regional setting, masih internasional. Ya. Kursornya, tidak. Kursornya, tidak perlu. Yang penting Anda pilih. Ya. Yang penting Anda pilih area yang mau diganti. Jadi, tidak ada ketentuan. Apa, tidak usah dimana. Pokoknya di sini saja. Ya. Cuma tadi, karena ini ada spasi, saya kopas ya. Saya ambil begini. Apa, saya block bagian spasinya. gitu. Supaya, jangan sampai itu bukan spasi biasa gitu. Ya. Ada spasi yang tidak biasa loh ya. Altered 255. SC255 juga tuh spasi. Oke, jelas Helen. Sudah, berhasil merubah datanya jadi numerik? Berhasil, oke. Nah, sudah siap dong kalau gini. Ya, ini terserah kita mau jadikan grafik seperti apa. Ada yang bermasalah? mau diulang. Ya. Ini ya. Saya ulang ya Helen ya. Perhatikan. Lihat, ini koma. Ya. Kalau regional setting Anda masih, sudah diset ke Indonesia, berarti tidak usah ubah komanya. Sudah cocok. Ya. Sudah cocok. Tapi, karena regional setting saya masih, bukan Indonesia, ya, masih internasional, masih US kalau nggak salah, itu, koma desimalnya adalah titik. Jadi, jadi saya harus ganti dulu ini. Kalian yang regional settingnya sudah pakai Indonesia, nggak usah langkah pertama ini ya. Ya. Saya pilih semua data angkanya. Ya, saya pilih semua data angkanya. Kemudian, find and replace, kita panggil dengan ctrl H. Ya. Terus, saya ketik koma di sini, lalu titik. Ganti dengan titik. Sekali lagi, Anda tidak perlu lakukan kalau regional settingnya sudah Indonesia ya. Replace all. Maka, semua yang koma sudah diganti jadi titik. Sebagian data sudah dianggap numeri. Ya. Berikutnya adalah mengganti spasi. Spasi, saya ganti dengan koma. Ya. Saya ganti dengan koma. Replace all. Oh, tunggu. Nah, ini dia. Ini bukan spasi biasa rupanya. Rupanya ini bukan. Ini hasil konversi dan dia bukan spasi yang normal. Ya. So, saya cancel dulu ini. Saya close dulu. Saya ambil satu data. Tentu saya, kok bagian spasinya nih? Ini nih. Ya. Ini bukan spasi, ASCII 32 berarti. Ya. Kalau kita pakai spasi dari keyboard, itu berarti ASCII 32. Ini sepertinya bukan ASCII 32. Paham ya tentang itu ya. Kita block spasinya. Kita block spasinya. Ya. Kita block spasinya. Lalu kita copy. Ctrl C. Sudah. Tersimpan ya. Ctrl C itu nyimpan di clipboard. Terus ini saya pilih ulang. Lalu Ctrl H untuk Find and Replace. Nah, ini saya ganti. Ini ada spasi tadi saya ganti. Saya hapus. Kemudian saya Ctrl V. Ya. Ctrl V. Supaya spasi asli yang dipakai di sini itu tercopy ke sini. Ya. Karena ternyata buka ini bukan, spasinya di sini bukan ASCII 32. Mungkin itu hasil konversi. Ya. Oke. Lalu saya replace all. Ya. Sama ya. Oke. Sudah. Ya. Sekarang datanya sudah numeri. Siap untuk jadi chart. Bisa ya. Oke. Ada masalah? Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada masalah sekarang kita lanjut untuk membuat visualisasi. Mau lihat regional setting di mana? Di sini. Sindi. Ya. Klik kanan di sini cari control panel. Mana control panel di sini? Kalau tidak, ya pokoknya lewat control panel ya. Merubahnya itu lewat control panel. Ini terus saya cari control panel di, ini control panel saya. Ya. Ini control panel saya. Kalau tidak ada, kalian ketik C-O-N. Nanti ketemu control panel kan di sini. Ya. Nah. Di sini. Kalau sudah buka, ada control panel di sini. Di sini ada. Bentar yang mana ya. Ini. Clock and region. Clock and region. Region. Ini dia. Ya. Saya masih pakai English United States. Ya. Saya masih settingnya English United States. Oke. Kalau mau ganti, ganti di sini. Oke. Ya. Don't worry. Kalau Anda ganti di sini, nanti data Excel-nya juga akan menyesuaikan. Yang penting dia sudah valid di sini. Ya. Jadi kalau mau ganti regional settingnya ke Indonesia, misalnya kayak saya punya masih English United States, saya bisa ganti di sini Indonesia. Ya, tapi jangan nih. Ya. Maka di sini nanti akan menyesuaikan. Oke ya. Oke, sini. Lanjut ya. Sekarang mau kita bikin grafik. Kalau saya lihat dari yang sudah ngirim email, ya, saya nggak tahu apakah faktor waktu atau apa, tapi kok melulu larinya ke bar chart, ya? Ya. Kok melulu larinya ke bar chart? Padahal kan ada chart-chart yang lain. Ya. Ya. Kemudian sekali lagi saya katakan, tidak selalu bahwa untuk melakukan pengolahan data, kita menggunakan pivot table. Nggak perlu. Ini nggak perlu di pivot table. Ya. Ini datanya simpel. Ya. Pengolahan data paling mungkin kita perlu merata-ratakan 2017 sampai 2019. Atau mungkin kita hanya perlu menghapus. Ya. Hanya perlu menghapus. Saya cuma mau yang 2019. Maka saya ambil yang, saya buang yang 2018-nya misalnya. Cukup seperti itu. Oke. Nah. Sekarang, kalau diambil rata-rata sih mungkin tidak terlalu signifikan, ya. Buat apa? Ngambil rata-rata. Kalau ngambil rata-rata, kenapa 3 tahun? Kenapa 5 tahun? Kenapa 10 tahun? Gitu, ya. Jadi, mungkin tidak ada urgensinya kita ngambil rata-rata. Saya mau ambil 2019 saja. Ya. Jadi, datanya saya prepare. Ya, sekarang kita masih pre-proses, ya. Jadi, saya hapus data 2017-2018. Saya hapus. Terus, ini saya buang. Ya, 2019-nya juga mau dihapus juga boleh. Lalu, perhatikan, ya. Perhatikan, data statistik, data dari BPS itu, dari Badan Pusat Statistik itu, biasanya setelah per provinsi, itu ada jumlahannya di bawah. Ya. Bahwa untuk seluruh Indonesia itu totalnya 247.000 gigawatt. Ya. Luar biasa. Ya, ini konsumsi listrik kita nih, 2019. Oke. Jadi, hati-hati. Ini jangan masuk. Kalau ini masuk datanya, nanti kalau kita buat katakanlah bar chart, nanti dia menjulang sendiri. Ya, kenapa? Karena ini jumlahan dari yang ada di atas. Ya. So, saya buang ini. Buang juga yang bawah, dan tutup. Oke. Sekarang tinggal data ini. Ini adalah distribusi listrik di setiap provinsi pada tahun 2019. Ready? Di sini kita bisa bikin visualisasinya. AF1. Oke. Ya. Tapi, seperti yang tadi saya katakan, apa perlu semuanya kita bikin dengan bar chart? Nggak cocok. Ya, mau ngapain kita bikin bar chart? Ya, apa yang kita mau lihat dengan bar chart? Ya. Nah, coba lihat. Apa yang spesial dari data kita kali ini? Ada yang amati? Apa yang spesial dari data kita kali ini? Ada yang ada di Indonesia, Pak. Kenapa? Ada yang ada di Indonesia. Ya, ada data wilayah. Ya, ada data wilayah. Ini data nih. Ya. Kalau gitu boleh dong kita bikin visualisasi yang berbeda. Ya. Pak, bisa nggak kita bikin itu jadi map? Jadi peta? Ya. Nah, untuk itu judul kuliah kita hari ini adalah kita akan membuat head map. Apa itu head map? Head map. Ya. Kita intip. Seperti apa sih chart head map itu? Head map. Nah, ini head map namanya. Ya. Ini head map. Kenapa disebut head map peta panas? Karena itu istilah muncul dari data, dari visual apa? Dari data-data temperatur. Ya. Ini biasanya temperatur. Ini temperatur. Oh, ini sama. Ya. Lihat. Head map itu ini. Seperti ini. Ya. Kalau kita memandang dari kamera infrared. Ya. Menggunakan kamera infrared. Maka kita bisa melihat head map. Objek yang kita target. Ya. Warna yang seperti apa? Misalnya katakanlah merah. Itu berarti panas banget. Hijau itu berarti dingin. Ya. Seperti itu. Makanya ini disebut head map. Lalu kemudian diadopsi. Ya. Oleh model-model visualisasi yang lain. Dan itu tetap disebut head map. Seperti ini. Ya. Ini. Ini. Ya. Di mana. Filuenya itu ditunjukkan dengan gradien atau gradasi warna. Ya. Itu sekarang disebut grafik atau visualisasi head map. Ini. Ini. Ya. Ada yang benar-benar. Ah, ini. Ya. Ini pakai peta betulan. Ya. Ini pakai peta betulan. Ini juga peta head map. Ya. Nah, sekarang. Karena data kita. Itu. Ada data provinsi. Ya. Maka. Saya jadi kepikir. Jadi tertarik. Ah, kita bikin head map dong. Ya. Bisa nggak di Excel? Bisa. Dengan catatan. Ya. Sebentar. Dari sebawah dulu. Dengan catatan. Ya. Saya pilih datanya. Ya. Saya pilih datanya. Kemudian menu insert. Ya. Di sini ada map. Lihat. Ada map. Tunggu sebentar. Ini koneksi. Nah, ini faktor koneksi. Agak lambat. Gak tahu kenapa. Tunggu. Ini ada yang. Bagaimana ya. Kenapa dia tidak muncul. Coba saya ganti dulu ini. Ini ada data yang dia tidak kenal. Tunggu sebentar saya cerita ya. Saya ganti dulu ini. Ini saya hapus. Apalagi yang aneh. Yogyakarta. Saya hapus beberapa singkatan ya. Akses dulu ini. Nah, that's it. Lihat. Ya. Saya baru saja menghapus beberapa data yang nanti. Beberapa bagian data ya. Singkatan-singkatan itu nanti akan mengacaukan sistem pencariannya. Nah, apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Pertama, saya kenalkan dulu bahwa di Excel itu sudah ada fasilitas untuk map. Jadi, kalau kita pilih datanya, ya. Terus kita pilih insert, lalu map. Ya. Map. Maka kita akan diberikan data berupa peta. Apa visualisasi graph. Apa visualisasi data berupa peta. Seperti ini. Ya. Kok bisa langsung Indonesia. Ini adalah hasil pekerjaan dari search engine milik Microsoft. Karena Microsoft Excel itu Microsoft ya. Maka dia menggunakan search engine Microsoft namanya Bing. Tadi ada permintaan. Mau enggak data ini. Apakah Anda mengizinkan data ini dikirimkan ke Bing. Ya. Bing. Itu Bing itu search engine seperti Google. Untuk yang dibuat oleh Microsoft. Kalau Anda menggunakan browser. Browser Edge. Ya. Dari Microsoft itu otomatis search engine-nya adalah Bing. Ya. Oleh Bing, data kita, ya. Ini ada compare to geography. Saya klik ini. Dia bikin apa ya? Saya baru dapat notifikasi itu. Waduh. Biar restart. Sudah, data itu hilang. Sudah, saya bikin ulang. Insert, saya ulang ya. Insert map. Ini nunggu. Oke. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Jadi, tadi saya katakan dengan bantuan search engine Microsoft yang bernama Bing, itu pada saat kita melakukan insert map, data ini dilakukan pencarian. Ya. Dan ternyata mereka menemukan bahwa ini adalah nama-nama lokasi geografis di Indonesia. Maka kita diberi peta miliar Indonesia. Otomatis. Ya. Selesai. Sudah. Ya. Jadi, di sini kita bisa lihat. Ini namanya yang tadi saya bilang, head map. Ya. Nilai yang lebih tinggi itu ditunjukkan dengan warna yang lebih gelap. Ini DKI Jakarta. Oh, Jawa Barat. Ya. DKI Jakarta. Ternyata listrik itu lebih banyak dipakai di Jawa Barat. Di superi di Jawa Barat. Ya. Makin terang, makin terang, makin mudah. Ya. Itu nilainya makin sedikit, makin tinggi. Nilainya makin gelap. Kita bisa ganti warnanya belakangan. Ya. Urusan warna sama belakangan. Ini. Kita bisa ganti stylenya. Colournya kita bisa ganti. Misalnya, saya mau pakai warna ini. Ya. Atau merah ini. Karena tadi yang ini. Ini ya, supaya tidak monoton misalnya. Sama aja nih, biru. Ini biru. Ini hijau. Ya. Oke. Ini soal selera saja. Ya. Ini campah. Oke. Udah. Jadi, ini headmap. Ya. Tadi saya katakan. Headmap. Apa lagi? Headmap itu dia menampilkan visualisasi. Di mana data dibedakan dengan warna dan. Jadi, nilai datanya dibedakan gelap dan perahnya. Kemudian, karena kita pakai peta, maka dia tampilkan petanya. Kalau di Excel, petanya otomatis. Ini adalah peta wilayah Indonesia. Kenapa? Karena data geografis yang kita berikan di sini adalah peta Indonesia. Pak kita bilang ada, tapi tidak seperti, oh sebentar ya. Mulai dari Januar, Excel tidak ada map-nya. Oke, tunggu. Vionita juga tidak. Pak kita ada, tapi tidak seperti tampilan ini. Nah. Ada data-data yang, apa lagi namanya? Jangan sampai ada, ini dia kembali ya. Ini Lampung udah dapat, Rio dapat. Saya nggak tahu tampilannya seperti apa, tapi harusnya ini otomatis dikenali bahwa ini adalah wilayah geografis Indonesia. Ya. Saya kasih contoh lain. Saya ambil... Enam ya. Saya ambil contoh enam ya. Kopi. Saya bikin sheet baru. Saya test di sini. Ya, Anda bisa coba juga nih. Ya. Saya ganti. Misalnya, Indonesia... Singapura... Malaysia... Filipina... Tapi kayaknya harus pakai... Apa? Pakai bahasa Inggris nih. Malaysia, ini Singapura. Singapura. Filipina. Apa lagi? Thailand... Brunei. Oke. Ini campur aja ya. Terus, saya pilih lagi data ini. Kemudian saya pilih insert maps. Gini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Nah. Oh. Diambil internasional. Thailand. Oh, Thailand. Ya. Harusnya Asia Tenggara aja nih. Ya. Lepasnya diambil internasional. Lihat. Ini otomatis. Ya. Ini otomatis. Jadi kalau ada yang berbeda. Ya. Ada yang berbeda. Jangan-jangan data di sininya yang berbeda. Sehingga Bing melakukan searching itu kalanya jadi internasional. Ya. Ini. Lihat. Ini otomatis. Jadi ini fasilitas dari Microsoft Excel untuk membuat peta dengan skala headmap. Ya. Ini visualisasi yang banyak digunakan sekarang nih. Oke. Ya. Ya. Saya nggak tahu seperti apa tampilannya ke kita. Halo. Bentuk peta aja Pak. Cuma tidak ada yang. Ada yang menonjol warnanya. Ada yang samar-samar. Indonesia. Petanya Indonesia. Iya Pak. Ada juga yang peta dunia. Tapi saya perbesar di Indonesia. Aha. Terus datanya sudah di. Sudah diolah. Iya. Dia bentuknya itu titik-titik. Jadi kalau kita tekan, kita kursornya ke titiknya baru di situ muncul. Oh ini daerah ini. Dia tidak dalam bentuk begini Pak. Ada. Oh berarti jangan-jangan pilihan di sini. Di sini. Ini kan ada pilihannya. Ya. Tidak. Langsung pakai ini. Di situ saya bukan maps tulisannya Pak. 3D maps. Nanti setelah ketik itu baru diubah ke maps yang datar. Jadi sebelumnya itu bentuk globe. Oh berarti jangan-jangan lebih baru ya. Ya. Belum-belum saya belum pernah lihat seperti itu. Ya. Oke nanti ya. Oke. Ada. Memang ada masalah. Ini tadi kalau kita mau bikin head map. Ya. Simple ya. Gampang ya. Yang penting datanya walid. Kemudian nama wilayahnya itu secara geografis memang terdata. Benar ya. Jadi kalau misalnya di sini ada nama yang salah ya dia mungkin tidak akan ketemu. Gitu. Ya. Kemudian angkanya sudah valid. Kalau udah seperti ini itu cepat aja bikinnya tinggal insert maps. Ya. Nah. Cuma ada masalah. Ada keterbatasan. Ya. Ada keterbatasan. Satu. Ya. Versi Excel yang mensupport. Fasilitas ini itu kalau tidak salah Excel atau Microsoft Office 2016 kebelakang. Ya. Jadi kalian kalau masih pakai Excel versi lama barangkali enggak ada insert map-nya. Ya. Saya enggak tahu versi yang dipakai oleh Fakita itu versi berapa tapi saya enggak lihat seperti yang dibilang Fakita. Kalau ada apa lagi namanya. Ada 3D map. Ya. Sorry. Saya belum bisa bahas itu. Nah. Jadi satu. Masalahnya versi Excel. Jadi Januar Fionita sabar. Ya. Versi Excel-nya belum mensupport atau belum menyediakan fasilitas map. Itu satu. Jadi kalau Anda pakai versi yang lain. Nah ya. Enggak. Oh 2010. 3D map saja yang ada. Ya udah. Karena memang setahu saya map ini adanya di 2016 kebelakang. Kalau versi saya 365 ya. Excel 365. Fakita sudah 2016 ya. Tidak ada map seperti ini. Oke. Nah sekarang. Oke. Saya lanjut dulu ya. Pertama. Versi Excel. Jadi versi Excel tertentu belum mensupport. Versi Excel yang lama itu belum mensupport ini. Ya. Jadi kita belum bisa langsung menampilkan map seperti ini. Kedua. Resolusi. Bukan resolusi. Apa? Tingkat akurasi. Detail. Dari map yang dihasilkan itu hanya sampai skala provinsi atau state. Ya. Istilah state itu negara bagian. Kalau di apa? Kalau di Jepang perfecture. Kalau di kita provinsi. Jadi skala terkecilnya itu adalah provinsi. Ya. Jadi kalau misalnya data kita ini adalah kota. Ya. Kalau misalnya data kita ini adalah kota. Maka maps tidak akan bisa apa? Data tidak akan bisa ditampilkan. Ya. Saya ubah di sini ya. Saya contoh di sini. Saya ubah di sini. Ini kan Asia ya. Ini peta dunia dapat nih. Ya. Ini Asia. Nah saya ganti ini jadi Jakarta, Bandung, Surabaya. Apa lagi? Nah. Nah. Sudah. Ini dua-dua protes. Bro. Tidak kenal bro. Itu apa bro? Ya. Jakarta, Bandung, Surabaya itu saya tidak kenal. Ini dia bilangnya. Ya. Nah itu yang tadi saya katakan. Skala. Atau skala. Skala terkecil yang bisa dipetakan itu adalah provinsi. Jadi, kalau data kita itu dibagi berdasarkan kota, maka kita tidak bisa pakai ini. Ya. Kita tidak bisa pakai ini. Kita tidak bisa pakai peta ini. Ya. Karena peta ini skala terkecilnya adalah provinsi. Ya. Jadi, kalau ada tanya kota, kota-kota seperti ini. Ya. Surabaya, Makassar, apa lagi, Denpasar, Medan misalnya ya. Maka ini tidak akan muncul nih. Ya. Muncul tapi tidak bisa dibagi berdasarkan regionnya. Oke. Ini dapat sih menurut searchingnya Bing. Ini adalah wilayah di Indonesia. Tapi tidak bisa dipisah-pisah regionnya. Oke. Itu. Keterbatasan kedua adalah ketika kita membuat map ini karena dia bergantung pada search engine Bing, maka ketika kita membuat ini, ya, untuk pertama kali, kita harus dalam kondisi online. Ya. Jadi, untuk pertama kalinya, kita harus dalam kondisi online. Sampai dia dapat data peta. Jadi, kalau kita tidak ada koneksi internet, kita kesulitan untuk membuat peta headmap seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah jadi, misalnya sudah dapat petanya, sepanjang tidak ada perubahan di data geografis ini, maka ini sudah aman. Nah, walaupun tidak terkoneksi, kita bisa merubah data. Ya. Misalnya, saya rubah Papua, misalnya. Papua saya ganti jadi 54 atau 34, misalnya, ya. Saya copy Papua jadi 34, misalnya. Ini datanya saja yang berubah, ya. Datanya saja yang berubah, tapi lokasi geografisnya tidak berubah, itu tidak perlu online. Ya, tidak perlu online. Tapi kalau masih butuh data geografisnya, kita harus online. Karena pencarian data geografis ini menggunakan search engine Bing. Jadi, dia harus online. Oke, itu tiga kekurangannya. Satu, versi Excel. Dua, skala ketelitian sampai tingkat provinsi saja. Ya. Dan ketiga, ketika kita membuat pertamakan ini, kita harus dalam keadaan online. Ya. Nah, Pak, saya versi 2010, saya versi 2013. Bagaimana kalau saya juga mau bikin seperti ini, Pak? Ya. Oke. Saya copy ini. Ya, saya copy datanya. Saya buang grafiknya. Kita mau bikin yang baru. Tapi dalam situasi di mana versi Excel kita belum bisa menampilkan map. Belum bisa membuat visualisasi berbasis map. Ya. Nah, itu juga masih bisa. Tapi kita harus melakukan trik. Ya. Kita mesti harus melakukan akal-akalan. Ya. Dan kita tidak bisa membuatnya per region seperti ini. Jadi, dia dapat peta provinsi yang persis. Ya. Itu. Jadi, tapi paling tidak kita bisa membuat visualisasi berbasis peta. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ya. Tapi ini terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Nanti karena kerjaannya, akal-akalannya cukup kompleks. Jadi, kalau bisa jangan datanya, datanya jangan terlalu banyak. Kita buang ya. Kita buang beberapa. Biasanya sih, dia, kita lihatnya kota besar. Misalnya ya. Jakarta. Bandung. Apa ini? Semarang. Yogyakarta. Ayo, ingat. Ibu kotanya apa? Surabaya. Denpasa. Saya tidak ambil semua ya. Sumatera Utara Medan. Saya tidak ambil semua. Kalimantan Barat itu apa? Koti Enak ya. Ya, Kalimantan Barat Koti Enak ya. Baik. Iya, Pak. Pontianak. Pontianak ya? Iya. Pontianak. Kalimantan Timur apa, Banjarmasin? Apa-apa? Kalimantan, Pak? Kaltim apa? Samarinda, Pak. Samarinda? Iya. Samarinda. Sulawesi Selatan. Makassar. Jangan ketinggalan, Pak. Makassar. Kendari. Manado. Papua. Ini Mamuju. Ini Ambon. Oke, Papua. Papua saya ambil. Papuanya saja ya. Yayapura. Oke. Jangan terlalu banyak dulu. Untuk contoh. Ya. Nanti tugasmu yang lengkap ya. Saya buang yang tidak saya tuliskan, yang saya tidak tuliskan kotanya ya. Ya, sekali lagi ini hanya sampel. Jadi, kalau ada yang merasa, Pak, kenapa kampungku tidak masuk? Ya. Ya, kabarlah. Ya. Hanya buat contoh. Jadi, saya tidak masukkan semua. Ini. Ini masih banyak sih. Terus, ini saya pertahankan data asli ya. Saya pertahankan data asli, supaya masih tetap relevan. Ya. Medan, Jakarta, Bandung, ada berapa kota sih? 16. 16, 16 kota. Ya. Nah. Akal-akalannya begini. Ya. Akal-akalannya begini. Kita menggunakan chart tipe yang lain karena anggap ini versi ini tidak ada net-nya. Ya. Kita gunakan chart yang lain, tapi nanti kita tumpuk dengan peta Indonesia. Ya. Kita tumpuk dengan peta Indonesia. Jadi, saya siapkan dulu tempatnya. Ya. Saya siapkan dulu tempatnya begini. Repotnya data berbasis geografis itu salah satunya adalah lokasi atau koordinat. Ya. Ya. Nah. Kenapa saya bikin begini? Ini persiapan untuk menghitung koordinat. Ya. Saya perkecil begini. Sekarang saya seragamkan dari sini ke sini. Saya seragamkan ya. Lihat. Ini saya usahakan dia persis bujur sangkat. Ya. Ini kotak-kotak nih. Ada yang bisa tebak arahnya kemana nih. Ya. Terus saya bikin skala di sini. Satu, dua, tiga, empat. Terus disini saya bikin juga satu, dua, tiga, empat. Oke. Sampai situ. Ya. Terus datanya saya siapkan untuk koordinat. Nah. Ini ribetnya nih kalau kita bikin sendiri. Ya. Ini keribetannya kalau kita bikin sendiri. X, Y, V. Ya. X, Y, ini V adalah V dulu. Oke. Ada gambaran? Jadi kita akan membuat sebuah visualisasi menggunakan X, Y, dan V dulu. Loh. Emang tipe cat apa, Pak? Yang adakan X, Y saja. Ya. Sebentar. Kita siapkan dulu pertanyaan. Ya. Jadi tadi saya katakan triknya adalah kita bikin peta X, Y. Ya. Peta X, Y. Yang nanti kita tumpuk dengan peta Indonesia. Ya. Sorry. Kita bikin cat atau grafik X, Y. Tapi nanti kita tumpuk dengan peta Indonesia. Jadi saya buka browser. Saya cari di sini. Indonesia. Nah. Nah. Mau pakai yang mana nih? Cari yang cantik. Cari yang soft ya. Jangan yang. Kalau karena dia mau jadi background. Ya. Karena dia mau jadi background. Jadi ambil petanya tuh jangan yang seperti ini. Ya. Nanti bentrok sama data. Jangan yang seperti ini berantem sama datanya dia. Ambil yang soft yang memang jadi background. Ini bisa tapi ada tulisannya jelek. Ya. Cari dulu. Ini terlalu terang. Ini monochrome tapi terlalu terang. Ini enggak merah putih. Karena bukan topiknya. Saya cari. Aduh. Enggak ada ya. Nah. Ini boleh. Enggak. Ini bisa. Coba kita cari yang lain lagi dulu. Siapa tahu ada. Ini mau pakai boleh. Ya. Ini kalau mau dipakai boleh. Saya ambil. Ini bisa. Ya. Saya copy. Copy image. Lalu di Excel saya paste. Uh. Salah. Apa yang saya copy tadi? Copy image ya. Coba saya buka dulu. Image in new type. Ini. Terus saya copy image. Terus di sini saya paste. Oke. 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 Ini ya. Nah. Akal-akalannya seperti ini. Bentar ya, saya terima telepon dulu ya. Terima kasih. 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 Ikut di sini, kira-kira 9, wow 9, 4 juga Bandung ya, dekat ya. Atau di 8 ya, 8, 8, 4. Ya, Bandung 8, hati yang orang Bandung, maaf ya kalau lokasinya salah. Semarang, Semarang itu di sini. Ya, Semarang itu 11, 4. 11, 4. Bantuin, bantuin. Yogyakarta itu dicerukan ini, ya, dicerukan ini. Berapa? 10, 10, 4. 10, 4. Surabaya, Surabaya itu di sini. Ya, 13 atau 12? 12, 12, 4. 12, 4 ya. 12, 4. Denpasar, Denpasar itu di, ini Denpasar ya? Eh, ini. Di sampingnya Surabaya, Pak. Surabaya ya, ini ya, 14, 3. Ya, 14, 3 atau 14, 3. Pontianak. Pontianak di sini. Ya, Pontianak itu 11, 8. Bisa ya? 11, 8. Samarinda, Samarinda itu di sini. Di sini apa di atas? Di 14, 8 kayaknya, Pak. 14, 8 di sini ya. Iya. 14, 8. Monado. Monado itu di sini. Ya, 19, 9 ya. 19, 9. Kendari, kendari itu di sini. Berapa? 18, 6. 18, 6. Mamuju, Mamuju itu di sini. Ya. 16, 7. Ya, 16, 6. 16, 7 kayaknya, Pak. 7 atau 6? 7, 16, 7. 16, 7. Ambon. Ambon itu di sini. Ini ya. Ini kalau nggak salah. 2, 1, 6. Ya, buat contoh aja ya. Nanti detailnya, nanti perhatikan baik-baik. Jayapura. Jayapura itu di sini ya. 8, 28, 28, 28, 5. Ya. 2, 8, 5. Jadi, Anda harus paham kenapa waktu SD, SMP Anda belajar ilmu bumi. Ya. Gunanya seperti ini. Karena kita tidak tahu besok kita kerja apa ya. Ya. Kalau saya tidak ingat ilmu bumi waktu SD atau SMP, geografi dan kependudukan, ya, saya juga mungkin tidak berani ngasih contoh ini. Ya. Oke. Sekarang kita sudah punya data. Mudah-mudahan pas. Kalau nggak pas, nanti kita paskan. Ya. Jadi, saya ambil data ini. Ya. Saya ambil data ini. Kemudian kita insert. Ya. Oh, ini ya 3D map ya. Yang punya hak kita ya. Ini kayaknya memang sudah ada lama. Ya, saya baru lihat nih. Ya, ini sudah ada lama. Cuma saya nggak pernah pakai. Ya. Nanti kita, saya coba dulu ya. Tapi yang kita butuh itu untuk yang tadi di sebelah. Nah, sekarang yang ini kita pakai insert. Tapi, chart-nya, ya, chart-nya kita pakai XY. Ya. Tapi bukan XY scatter. Ya. Tapi kita pakai bubble. Ya. Kita pakai bubble chart. Bubble chart itu XY juga. Tapi kalau XY, datanya cuma X dan Y. Ya. X dan Y saja. Tapi kalau bubble, XY itu jadi lokasi. Ya. XY itu jadi lokasi. Nanti value-nya, itu adalah menjadi radius dari bundarannya. Ada bayangan? Sekarang, ini saya modif dulu. Ya. Ini saya modif dulu. Format chart-nya. Ya. Format chart-nya di mana fill-nya saya no fill. Nah, lihat. Ya. Sudah, dapet. Oke. Terus, grafiknya saya lebarkan. Ya. Ini skalanya dari 0. Jadi, 0-nya di bawah sini. Oke. Ya. Ini saya geser ke sini. Jadi, sumbunya itu saya samakan ya. Ini sumbunya saya samakan. Ini. Ya. Kemudian, lihat. Bisa kelihatan kalau di sini skalanya berapa? Skala peta. Skala grafiknya berapa? 35, Pak. 35. Padahal kita punya maksimal 29. Ya. Jadi, saya edit ini. Ya. Axis option. Ini saya ganti jadi 29. Ya. Ini saya pakai 0. Oke. Nah, terus ini saya geser. Oke. Oke. Ke atasnya saya besarkan dikit. dia sampai 14. Jadi, 14-nya saya samakan ya. Eh, lewat. Oke. Ya. Bisa. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Sekarang mau kita paskan. Ini makasarnya yang geser. Ya. Makasarnya geser. Dia tadi makasar berapa? Makasar 16.5. Padahal dia harusnya di 17. Saya geser ini makasar jadi 17. Bentar. Oh, lewat. Berarti kita bisa pakai dong 16,3. 16,3. Oke. Bisa ya. Ya. Kemudian 5-nya mau naik. Atau sudah cocok begitu? Sudah cocok. Menado. Ya. Menado dia mau berapa? 9,5 Pak. Berapa? 9,5. Ya. Menado 9,5. 9,5. Oke. Pas. Menado. Ya. Ini juga mungkin perlu digeser. Ambon juga Pak. Di laut. Ambon juga jatuh di laut ya. Ambonnya ya. Ini tadi Ambon berapa? Ambon 21. Mestinya dia 20 aja ya. 20 sama. Eh bukan. Ambon tuh di sini. Ya. Oh ini pertanyaan yang jelek nih. 1,2 Pak. Hah? 21,2 Pak. 22,2? Iya 22, Pak. 22,7 ya. 22,7. Ambon 22,7. Oke. Lewat. Lewat berarti 6 kayaknya Pak. 6. Oh lewat lagi. Berarti ya 6,5. 6,5 ya. 6,5. Oke. That's Ambon. Ya. Ini 21,5 lah. 21,5. Dan seterusnya. Anda bisa menyesuaikan kan? Sudah tahu cara mainnya ya. Ya. Kemudian. Cat. Tidak kita butuhkan. Apa lagi namanya? Skala. Ya. Akses. Tidak kita butuhkan. Grid line mau dihapus. Boleh. Wow. Ini harus di skala ulang. Oke. Kurang lebih. Seperti itu. Tinggal nanti kita buat dia lebih teliti di sini. Kita. Tapi kita sudah bisa mendapatkan visualisasi berbasis peta yang menampilkan data kita secara tepat. Ini kalau misalnya tadi Jayapura. Oh ini Jayapura gede ya. Jayapura ini saya kecilkan. Misalnya. Makassar saya besarkan ya. Misalnya Makassar saya besarkan. Makassarnya jadi 15. 15 gigawatt. Maka dia membesar. Oke. Ya. Jadi kita sudah punya visualisasi berbasis peta. Ya. Walaupun bukan headmap. Ya. Walaupun bukan headmap. Karena kita masih pakai. Kita hanya pakai visual. Apa lagi namanya? Sorry. Bubble chart. Ya. Bisa kok ini kita ganti jadi gradient ya. Coba. Fill. Width of bubble. Area of bubble. Oke. Size ya. Jadi present-presentnya tidak ada warna nih. Fairy color by point. Tunggu. Ini hanya warna-warni di sini. Kita tidak bisa. Karena nilai besar kecilnya itu sudah ditunjukkan oleh ukuran dari bubble-nya. Nilai besar kecilnya sudah ditunjukkan oleh ukuran dari bubble-nya. Oke. Salah. Ya. Jadi warnanya sudah satu pilihan saja. Ya. Ya. Mungkin tidak cocok kalau dibilang headmap. Tapi ini map. Ya. Ini adalah grafik visualisasi menggunakan map. Oke. Ya. Kalau headmap cepat. Tapi yang penting bisa support. Kalau di sini tidak bisa lah. Kita susah memplot regionnya. Region per provinsi itu agak sulit. Ya. Gitu. So, kita hanya bisa bikin seperti ini. Kalau Excel-nya versi lama. Oke. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Silahkan. Pak, jadi yang manual semua provinsi dikasih begini, Pak. Iya. Oke. Tugas Anda adalah satu. Cari data yang lain. Ya. Jadi bukan data ini lagi. Ya. Anda seri, 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 seri. Ya. Anda silakan main-main ke BPS, Badan Pusat Statistik. BPS.go.id. Lalu silakan Anda cari region mana. Ya. Apa. Fokus apa yang Anda tertarik. Terserah. Sesuai selera. Sesuai Anda ingin tahu apa. Ya. Kemudian cari data. Karena kita cuma butuh satu data ya. Jadi, biasanya sih itu range. Jadi, dari 2000 sekian sampai 2020. 2000 sekian sampai 2019. Kita cuma butuh satu saja. Ya. Misalnya contoh listrik ini saya cuma ngambil 2019. Nanti Anda dapat datanya apa. Yang penting data itu berdasarkan lokasi, region ini. Ya. Lokasi ini. Ada 34 provinsi di Indonesia. Jangan lupa buang yang totalnya. Ya. Jadi, cari data selain ini ya. Jangan ini lagi. Kemudian, semuanya apapun versi Excel Anda. Ya. Wajib membuat visualisasi dengan ini. Bubble chart. Oke. Ya. Lalu, provinsinya harus Anda lengkapi. Jadi, ini kan saya cuma ngambil biar cepat. Kalau 34 provinsi saya bikinin semua. Mungkin lama. Lama cari nama ibu kotanya. Lama cari XY-nya. Ya. Gitu. Jadi, tugas Anda adalah 34 provinsi harus ada. Ya. Datanya yang lain. Selain ini. Mau di area kesehatan? Ada. Mau di area lingkungan hidup? Ada. Di area pendidikan? Ada. Silahkan. Anda bebas pilih. Ya. Ya, Cindy. Jadi, tidak ada yang pakai map ini. Ya. Tidak ada yang pakai map ini. Semuanya harus ini. Kalau ini kan gampang kan? Ya. Syaratnya regionnya benar. Ya. Wilayahnya benar. Skala provinsi. Bahasanya bisa dikenali. Sudah selesaikan. Ya kan? So, yang butuh sedikit effort. Yang butuh sedikit usaha. Akal-akalan. Ya, trik. Ya. Ini trik. Ya. Anda latihannya pakai ini. Oke. Websitenya adalah BPS Go IDE, Helen. Sorry. Siapa? Next Natasia ya. Ya. Saya popas. Ini Natasa. Ya. Jadi, silahkan cari data di BPS. Anda jalan-jalan di BPS dululah. Ya. Supaya bisa lihat. Wah, ternyata Indonesia itu seperti ini. Dan ternyata datanya tersedia. Oke. Ya. Jelas ya, Cindy ya. Semuanya harus bikin chart yang ini. Bubble. Ya, bubble chart. Ada lagi? owąarchite. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati Oke, subject emailnya adalah praktikum 8 ya Jadi kalau tadi latihan 8, sekarang jadi praktikum 8 Batas 1 sampai 2359 Saya kira enggak susah kok ya Hanya memang butuh usaha untuk membuat lokasinya pas Itu saja, ya kan Pre-prosesnya kan enggak susah Siapa tahu kalian dapat datanya di sini itu sudah clean, sudah bersih Artinya tidak perlu lagi kita bersihkan seperti tadi Ya, sudah nomerik misalnya Oke? Dilubah lah, karena Tunggu ya, sebentar-sebentar saya lihat dulu Cindy tanya, ini kan nama kota Karena kalau kita pakai nama provinsi Boleh, 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 boleh Ya Cuman kalau kota kan dia titiknya pas gitu Ya, kalau provinsi kan area Ya, area Ya, gitu Jadi saya anjurkan pakenya Kota, nama kota Tapi kalau mau provinsi nya juga ya enggak apa-apa Ya Pakai kota lah Ya, supaya kalian ingat-ingat lagi pelajaran IPS nya dulu Ya, hafal nama-nama kota se-Indonesia Oke Ada pertanyaan lagi? Pak Di bagian mana datanya? Karena saya buka di badan pusat statistik itu enggak muncul kayak tampilannya Bapak Gini? Iya, itu kan ada langsung tahun-tahunnya Ah, begini ya Saya mulai dari depan ya BPS Go ID Ya, ini kan Begini ya tampilannya ya Iya Pak Ya, ini halaman depan Ya Kamu cari dulu Ya Ini rangenya nih Sosial kependudukan Ekonomi perdagangan Pertanian dan pertambangan Ini semuanya ada subnya nih Ya, cari dulu di sini Ya Pak Mau cari apa? Misalnya Keuangan atau komunikasi Misalnya Komunikasi Ya Ini datanya Ini harap tunggu Ya Nah, ini data-data yang ada nih Ya Oh, itu sudah ada Ternyata sudah ada 2021 Ya, wow Itu berarti benar yang saya bilang ya BPS itu sudah canggih Jadi harusnya lebih cepat tuh prosesnya Dan benar Sudah ada data Januari 2021 Nah, misalnya Nah, misalnya Rata-rata Rumah tangga yang pernah menghasilkan tanah dalam 3 bulan Misalnya Wah ini 3 bulan Nanti kita lihat ya Presentasi penduduk yang menggunakan komputer Ini contoh ya Ya, ini contoh Saya klik Nah, dapat nih datanya Oke Ya Banyak, banyak banget Jadi bebas Ya Terus kita mau ambil mana Nah, kalau begini kan diproses dulu nih Laki-laki perempuan Laki-laki tambah perempuan Mana yang mau ambil yang mana Ambil 2019 saja Ya Gitu misalnya Dan selalu Kalau BPS itu dia bagi per provinsi Oke Oke, kita Bisa ya Ini untuk download nih Excel Ya, Pak Ya Ini untuk download Excel-nya nih Semua bisa ya Jadi Di sini boleh Dilihat-lihat nih Ini data yang ada Ini data yang ada Banyak banget Ya Ini Klik Nanti dapat datanya ini Ya Dapat datanya ini Nah, jangan ambil yang data kosong lah Ya Jangan yang seperti ini Ini ada yang kosong Kemudian Kalau mau download Klik Excel Sudah Oke Yes Kalau jelas Tidak ada lagi pertanyaan Cukup untuk sesi pagi ini Ya Pagi sampai siang ini Silahkan Anda Eksplorasi BPS Cari data yang Menurut Anda menarik Ya Pelajari datanya Kemudian coba Visualisasikan Menggunakan Teta Seperti ini Oke Ya Cukup ya Terima kasih Untuk Pertahan Apa Terima kasih untuk hari ini Perhatian dan kerjasamanya Saya tunggu Sampai nanti malam Tugasnya Dan Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Minggu depan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat siang Terima kasih Terima kasih.